Intro Salam jumpa dalam Inspirasi Sehat Suatu ketika beberapa tahun yang lalu saya pernah kalau bangun tidur Waduh itu sakitnya luar biasa Saya mau duduk di tempat tidur saja pinggang saya sakitnya luar biasa Saya harus menggerak-gerakkan kaki saya kira-kira 10 menit baru saya bisa duduk di tempat tidur Menggerak-gerakkan lagi 15 menit lalu berjalan dengan merambat Sakit pinggangnya luar biasa Lalu ke dokter sana, dokter sini, akhirnya singkat cerita ke rumah sakit Pertamina Untuk scanning MRI Hasil analisa mengatakan bahwa saraf saya terjepit Waduh dan dokter mengatakan dengan keadaan saraf yang terjepit seperti ini Tidak ada jalan lain yaitu operasi Saya jangankan operasi Saya tes darah saja bisa pingsan kalau melihat darah Saya punya anak 3 dan 2 diantaranya waktu lahir saya tunggui Saya pun hampir saja pingsan sudah ambruk duduk di kursi dan tersengal-sengal Jadi saya sangat ketakutan untuk operasi Saya mencoba beberapa alternatif seperti disinari inframerah Lalu badannya ditarik Mencoba terberenang Memakai korset magnet Tidur di atas papan Dan berbagai usaha yang lainnya Jadi saya tidak bisa nyetir Karena kalau duduk agak mungkuk dikit Waduh sakitnya luar biasa Saya harus di dalam posisi tegak terus begini Itu betul-betul menyiksa saya Dan saya takut untuk operasi Jadi sepertinya tidak ada jalan keluar Saya bergumul, saya aduh kenapa pinggang saya bisa sakit seperti ini Dan kalau sembuhnya dengan operasi saya ketakutan Ketika saya bergumul, saya bergumul Maka saya mendapat nasihat ayat-ayat orang bijak Dimana dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah atau kecewa Itu mengeringkan tulang Saya seperti mendapat sebuah inspirasi Pewahyuan, Rema Dari kalimat mengatakan bahwa Semangat yang patah itu mengeringkan tulang Baik dalam bentuk sakit Atau semangat yang hilang Coba periksalah hati Anda saat ini juga Apakah Anda menyimpan kekecewaan tertentu Kepahitan tertentu Dengan orang-orang tertentu Saya memahami, saya mengerti betul arti kecewa Karena saya pernah dikianati, saya pernah dikecewakan, saya pernah disakiti hati orang lain Dan saya juga pernah kecewa Tapi kecewa sama sekali tidak membawa penyelesaian, tidak membawa pemulihan Ada alasan untuk kecewa Tapi kita harus mengambil keputusan Selesaikan saja masalahnya Hadapi saja masalahnya Tanpa kecewa Kalau Anda tidak suka dengan orang itu Datangi dan ucapkan Belak-belakkan terus terang Supaya dia berubah dan dia menjadi baik Tapi tanpa kecewa Jangan simpan kecewa Simpan uang saja Simpan dolar saja Atau simpan yang lain Tapi jangan simpan kecewa Karena kekecewaan hanya menghilangkan kekuatan Mendatangkan sakit penyakit Karena itu Kalau Anda tidak mampu untuk melepaskan kekecewaan Anda tidak mampu untuk memberkati orang yang mengecewakan Anda boleh ambil saat terdu sebentar Renungkan kasih Tuhan Alami kebaikan-kebaikan dalam hidup ini Mungkin di tengah-tengah kebaikan tadi memang ada Malah petaka, ada kesusahan Tapi tidak mungkin bukan Dari lahir sampai hari ini Anda sial terus Maka coba kumpulkan dan renungkan kebaikan-kebaikan Kemujuran-kemujuran Keuntungan-keuntungan Yang pernah Anda alami Gunakan itu untuk bersyukur Dan gunakan itu sebagai kekuatan Untuk melepaskan pengampunan Dan rasakan Kesehatan yang baru Kekuatan yang baru Bahkan mucijat kesembuhan Akan terjadi pada orang-orang Yang melepaskan pengampunan Ada pemulihan Di dalam pengampunan Itulah inspirasi dari saya hari ini Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!